Selamat pagi 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 Nanti teman-teman tinggal pilih dokumennya itu disimpan di mana. Bisa dicari navigasinya dengan shift tab. Open, prove it, open. Recover unsaved versions. Proof it, recent documents. Proof it, you haven't opened any documents. Recent tab, selected, open tab, selected, open all. Open, prove it, open. Recover unsaved versions. Proof it, recover unsaved documents. Oke. Document 3. Oke. Oke, teman-teman. Sudah jelas semua yang tadi dijelaskan? Masih ada yang mau tanya? Boleh. Bebas. Nama file-nya bebas. Asal-asal diingat nama file-nya apa. Jangan bikin nama file, terus lupa sendiri. Nanti dia mencari. Kalau lupa gimana, Bu? Kalau lupa, coba diingat-ingat dulu. Kalau lupa, ingat gimana? Bisa aja, aku kan gak kalau lupa. Kalau lupa, saya kayak saya. Oke, kalau gitu, terima kasih, teman-teman. Besok kita akan ketemu lagi di pelatihan. Emang kenapa? Dari itu jambore. Bagus apanya? Besok pagi kita akan kejamanan pagi. Apabila saya dari question yang juga teman-teman sambutin kami ada mau yang salah atau yang masih. Ini siapa? Mas. Mas. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Demikian. Pembelajaran tentang penggunaan. Cuman gak pas. Ini terlalu bawah. Pemandilannya. Terima kasih. Iya. Selamat pagi untuk semua. Selamat pagi. Bisa, bisa diminta apa ini? Bisa, bisa. Ntar minta ke Mas. Mas Dimas, ada catatan? Yang lain. Berat ya, Pak? Yang lain. Yang benar, berat. Yang lain ada, kalau saya punya catatan sendiri nih. Biasanya nih, Bu Esther sama Bu Andira ini nanti dibalik. Di baliknya, yang pengantarnya Bu Esther, yang prakteknya Bu Andira, yang prakteknya Bu Esther. Gitu. Karena kalau tadi, kalau Mbak Andira ini udah biasa di kelas. Tapi mudah-mudahan, paling tidak, Bu Esther akan mencoba memperhatikan secara khusus ketika Mbak Andira tadi menyampaikan materi di kelas. Memang, mungkin kalau untuk Bu Esther, sebutan anak-anak ini masih pas. Itu ke kelas. Ke teman-teman kelas, karena pasti yang hadir di siapkan anak-anak ini. Bagi dari usia. Lalu Mbak Andira, dia sangat hati-hati, dia sebut teman-teman. Kenapa? Karena mungkin usianya ada yang sudah lewat. Ada yang kadang-kadang. Saya juga ketika di kelas, Ibu, di tempat saya mengajar, saya tidak pernah menyebut kalian. Kadang-kadang memposisikan, kalian harus. Itu kayaknya, Pak, saya bagaimana gitu kan. Atau anak-anak. Itu memang menjadi sesuatu yang masih istilah-istilah itu. Karena itu juga bagian dari strategi kita untuk melakukan sebuah pendekatan. Oke, sebelum saya tambahkan, mungkin Pak Niman, silahkan. Yang lain benar, enggak ada yang menambahin? Ada yang mau komentar dulu mungkin? Mas Bini mungkin? Ya, kalau dari saya sih. Jadi cukup ini, cukup lunut untuk menjelaskannya juga. Karena Pak Niman, ya. Iya, mulai dipahami juga. Nah, mungkin nanti ini untuk saya dan yang lainnya juga. Ketika nanti menjelaskan, mungkin ini karena waktunya singkat ya. Tapi nanti kalau kita lakukan sebenarnya, jangan lupa untuk memberikan jeda. Ketika sudah melakukan sebuah langkah gitu misalnya, harus memastikan bahwa teman-teman juga sudah melakukan itu gitu ya. Tapi kalau ada yang ketinggalan, misalnya memang butuh. Kan ada teman-teman yang kain banget. Ya, jadi ya. Kalau misalnya butuh penanganan khusus gitu kan, ya itu nanti asesan-asesannya mendatangi dan membantu seperti itu. Tapi jangan sampai malah jadi menghambat juga alur-alurnya kelas gitu. Disungguh seharusnya perlunya, dipastikan itu dan tapi tetap biar alur-alurnya tetap berlanjur gitu loh. Yang lain mungkin? Ada? Ada takut kelima dirah ya? Mantap, mantap. Oke, tepuk tangan lagi nombor-tombor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.